Intro Di dalam PAS, apa saja yang dilakukan, walaupun berbeza dengan pendirian sebelumnya, pimpinannya sentiasa saja ada dalil untuk mewajarkannya. Dahulu, PAS selalu menganggap memberi wang kepada pengundi adalah rasuah atau segukan yang haram hukumnya. Sebab itu, pemberian BRIM pun ditolak PAS satu ketika dahulu. Malah, Hadi menganggapnya meniru apa yang berlaku ketika pemerintahan Firaun. Tetapi sekarang, di ketika kemenangan PAS di beberapa kerusi dalam PRU-15 dipertikaikan, seterusnya sedang diambil tindakan petisyen kerana ada bukti pemberian wang yang dilakukan, hadiah wang terus mengatakan wang yang diberi itu adalah sedekah. Penyokong dan pentapsub parti itu lantas berduyun-duyun mengiakan apa yang dikatakan hadiah itu. Tidakkah itu nikmat sebenarnya? Makna kata selepas itu, bagi mereka yang berada di PAS, baik penyokong atau pemimpinnya, mereka tiada keraguan lagi untuk melakukan pemberian wang ketika kempen pilihan raya diadakan. Tidak bersedekah di waktu lain tidak mengapa. Yang penting, memberi wang ketika berkempen tetap merupakan sedekah. Menurut ke belakang, banyak lagi tindakan PAS yang berbeza antara dulu dengan sekarang, yang mana dalam kedua-dua pendirian itu dalil membolehkan yang sentiasa ada. Bahkan mantap sekali sifatnya. Berbaik dan berpakat dengan DAP kemudian putus pas ada dalil yang meletakkan mereka betul dalam kedua-dua tindakan itu. Berbaik dan berpakat dengan UMNO kemudian putus pas juga ada dalil yang sekali lagi meletakkan mereka tidak pernah salah. Begitu juga dalam isu Hudud dan RUU 355. Bising ketika jadi pembangkang, diam ketika jadi kerajaan, dan kemudian bising semula bila jadi pembangkang. PAS tetap ada dalil yang menjadikan mereka betul sepanjang masa. Menyambut atau tidak kedatangan Perdana Menteri melawat sesebuah negeri, dalilnya juga tetap ada untuk menjadikan PAS betul belakang. Bahkan, dalam mengkritik film Pulau setelah jadi pembangkang, sedangkan kelulusan tayangan film itu dipor oleh ketika PAS sendiri berada dalam kerajaan, mereka tidak pernah segan atau malu berbuat demikian. Sebabnya, PAS tidak pernah kekeringan dalil untuk menjadikan mereka di pihak benar dan orang lain di pihak yang salah. Toleh kiri, toleh kanan, apalagi nikmat yang paling besar dalam hidup ini, selain boleh menyalahkan semua orang dalam semua perkara dan diri kita pula betul dalam semua tindakan yang diambil. Nikmat sedemikian itu tidak mungkin dipor oleh jika kita tinggal atau menjadi warga di negara lain. Jadi, apalagi cepat isi borang untuk menjadi ahli PAS. Di mana boleh dapat borang PAS? Ditulis oleh Sabuddin Hussein. Ikuti terus ulasan penuh selepas ini. Selamat petang, salam sejutra. Ini kenyataan paling hot di dalam konten hari ini. Ditulis oleh Sabuddin Hussein dengan bertajuk, Tiada nikmat paling besar hidup di Malaysia ini selain menjadi ahli PAS. Apa ceritanya? Kalau ditanya kepada beberapa orang, apakah nikmat paling besar hidup di negara Malaysia ini? Jawabannya yang dipor oleh pastinya berbeza-beza. Lain orang, penilaiannya dengan itu, jawabannya tidak pernah sama. Ada yang merasakan hidup aman, harmoni dengan pelbagai kaum di sekeliling dan menjadi rakan adalah nikmat yang tidak terhingga. Ada pula yang menganggap bor oleh kejayaan yang baik dengan banyak bantuan serta kemudahan adalah nikmat yang tiada tandingannya. Nah, menikmati makanan yang pelbagai jenis yang ada di negara kita juga kadang-kadang dianggap sebagai suatu nikmat. Tidak kurang daripada itu, ada juga yang berasakan bor oleh seorang pedana mendirian yang diidam-idamkan adalah nikmat dalam meniti kehidupan ini. Tetapi, adakah semua itu nikmat sebenar-benarnya dalam hidup kita di Malaysia ini? Saya sendiri kadang-kadang tercari-cari apakah nikmat itu lantaran setiap hari diberi suatu kenikmatan dalam perjalanan kehidupan, apa yang dirasa sering berbeza-beza, dan keinginan untuk mencari nikmat yang seterusnya tidak pernah berakhir. Selagi kita terus memburu dan mencari kenikmatan, ertinya nikmat sebelum ini bukanlah benar-benar suatu kenikmatan. Jadi, apa itu nikmat yang sebenar atau paling tinggi nilainya yang boleh menyebabkan kita berhenti daripada terus melakukan pencarian? Semalam, apabila Presiden PAS Hadi Awang mengeluarkan dalil bahawa memberi wang kepada pengundi ketika pilihan raya bukanlah rasuah atau segokan, sebaliknya suatu sedekah. Perkara itu segera mendatangkan kesedaran kepada saya bahawa nikmat sebenar hidup di negara ini ialah dengan menjadi ahli PAS. Di dalam PAS apa saja yang dilakukan, walaupun berbeza dengan pendirian sebelumnya, pemimpin atau pimpinannya sentiasa saja ada dalil untuk mewajarkannya. Dahulu, PAS selalu menganggap memberi wang kepada pengundi adalah rasuah atau segokan yang haram hukumnya. Sebab itu, pemberian BRIM pun ditolak PAS. Malah Hadi menganggapnya meniru apa yang berlaku ketika pemerintahan Firaun. Tetapi sekarang, di ketika kemenangan PAS di beberapa kerusi dalam PRU 15 dipertikaikan, seterusnya sedang diambil tindakan petisyen kerana ada bukti pemberian wang dilakukan, Hadi Awang terus mengatakan uang yang diberi itu adalah sedekah. Penyokong dan pentak subparti itu lantas berduyun-duyun mengiakan apa yang diperkatakan Hadi itu. Tidakkah itu nikmat sebenarnya? Maka, makna kata, selepas itu bagi mereka yang berada di dalam PAS, baik penyokong atau pimpinannya, mereka tiada keraguan lagi untuk melakukan pemberian wang ketika kempen pilihan raya diadakan. Tidak bersedekah di waktu lain tidak mengapa. Yang penting, memberi wang ketika berkempen tetap merupakan sedekah. Menyorot ke belakang, banyak lagi tindakan PAS yang berbeza antara dulu dengan sekarang. Yang mana dalam kedua-dua pendirian itu, dalil membolehkannya sentiasa ada. Bahkan mantap sekali sifatnya. Baik, berbaik dan berpakat dengan DAP kemudian putus. PAS ada dalil yang meletakkan mereka betul dalam kedua-dua tindakan itu. Berbaik dan berpakat dengan UMNO kemudian putus. PAS juga ada dalil yang sekali lagi meletakkan mereka tidak pernah salah. Begitu juga dalam isu hudud dan RUU 355. Bising ketika jadi pembangkang. Diam ketika jadi kerajaan. Dan kemudian bising semula bila jadi pembangkang. PAS tetap ada dalil yang menjadikan mereka betul sepanjang masa. Menyambut atau tidak kedatangan Perdana Menteri melawat sesebuah negeri, dalilnya juga tetap ada untuk menjadikan PAS betul belaka. Bahkan, dalam mengkritik film Pulau setelah jadi pembangkang, sedangkan kelulusan tayangan film itu dipor oleh ketika PAS sendiri berada dalam kerajaan, mereka tidak segan, tidak pernah segan atau malu berbuat demikian. sebabnya PAS tidak pernah kekeringan dalil untuk menjadikan mereka di pihak yang benar dan orang lain di pihak yang salah. Toleh kiri, toleh kanan. Apalagi nikmat paling besar dalam hidup ini, selain boleh menyalahkan semua orang dalam semua perkara, dan kita pula berada di pihak yang betul dalam semua tindakan yang diambil. Nikmat sedemikian itu tidak mungkin dipor oleh jika tinggal atau menjadi warga di negara lain. Di mana saya boleh dapat borang PAS? Ditulis oleh Sabudin Husin, 22 Januari 2023. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax